Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah menembus angka 100 ribu lebih. Hampir 4.900 orang diantaranya meninggal dunia. Dengan jumlah ini, Indonesia menyandang peringkat tertinggi jumlah kasus COVID-19 di Asia Tenggara dan ke-9 di Asia. Menekan angka penularan jauh panggang dari api selama kesadaran warga terhadap bahaya corona masih rendah. Kasus mencapai 100 ribu 303 hari ini adalah Indonesia, bangsa Indonesia mencapai angka yang secara psikologis cukup berarti yaitu 100 ribu. Dan ini mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia masih dalam kondisi krisis. Lima bulan wabah COVID-19 dinyatakan masuk tanah air. Indonesia sudah mencatat lebih dari 100 ribu kasus positif. Peringkat tertinggi di Asia Tenggara nomor 9 se-Asia dan nomor 24 se-Dunia bukan peringkat yang layak dibanggakan. Sayangnya, dengan jumlah korban meninggal dunia hampir 4.900 orang, masih ada saja yang menganggap wabah COVID-19 hanya sebatas konspirasi. Aksi menolak tes cepat atau rapi tes dan swab corona di Denpasar, Bali akhir pekan lalu menjadi sorotan. Para pengunjuk rasa yang berkumpul tanpa masker, apalagi menjaga jarak ini, menganggap tes cepat dan swab tidak efektif sebagai syarat administrasi perjalanan dan protokol kesehatan pariwisata. Musisi band Superman Is That, Jaring dan istrinya ikut mendukung aksi yang rawan jadi kelas terbaru corona ini. Ikatan Dokter Indonesia Kota Denpasar pun mempertanyakan aksi ini. Sehingga bagi pelaku perjalanan yang terlagi luar-luar di perjalanan negara, akan berlagi lakukan swab test. Karena itu sudah namanya suatu hal yang sangat... Untuk mengeksi virus selama ini ya itu. Saya juga heran, terus kemudian ada tes dan swab yang dimasakkan apa yang dipakai patokan itu. Saya ingin kembalikan kepada beliau-beliau ini yang melakukan pasis itu. Aksi anti-tes cepat ini pun disorot Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Dalam berbagai kesempatan, saya sering mengatakan, Mohon maaf kalau ini cukup keras, COVID ini ibarat malaikat pencabut nyawa. Korban di sedunia telah mencapai lebih dari 600 ribu orang. Di negara kita sudah lebih dari 4.600 orang. Oleh karenanya, sekali lagi, seluruh komponen masyarakat harus sadar bahwa ini bukan konspirasi, bahwa ini bukan rekayasa. Mereka yang sejauh ini masih menentang penggunaan rapid test maupun swab test PCR, hendaknya dipanggil, hendaknya diberikan penjelasan. Bahwa PCR test termasuk juga untuk sementara rapid test, karena belum semua daerah memiliki PCR test adalah satu langkah kita untuk screening, untuk bisa mengetahui seseorang itu menderita COVID-19 atau seorang itu sudah memiliki virus COVID-19 di dalam dirinya atau belum. Nah kalau dia masih dalam kondisi sehat, ternyata diperiksa sudah positif COVID-19, ini juga dapat membahayakan yang lain, termasuk keluarga di rumah. Selain kesadaran masyarakat atas bahaya wabah corona yang masih rendah, kesigapan penanganan pemerintah juga jadi catatan. Saat memimpin rapat terbatas kabinet, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajarannya yang masih dianggap lamban bertindak. Catatan Presiden dari seluruh anggaran stimulasi COVID-19 sejumlah hampir 700 triliun rupiah, baru 19 persen yang terserap. Penyerapan stimulus penanganan COVID-19 ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. Dari total stimulus penanganan COVID-19 yaitu sebesar 695 triliun, yang terrealisasi baru Rp136 triliun, artinya baru 19 persen. Sekali lagi, baru 19 persen. Saya ingatkan kalau masalahnya ada di regulasi, di administrasi, segera dilihat betul. Kalau memang regulasi ya, revisi regulasi itu agar ada percepatan, lakukan shortcut, lakukan perbaikan, dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral, ego daerah. Saya kira penting sekali, ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada betul. Saya ingin di setiap posko yang ada, baik di BNPB, di pusat, di daerah, di komite, itu kelihatan sangat sibuk, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Itu auranya krisis ada. Mau tidak mau, kita harus mengakui kesadaran masyarakat Indonesia atas resiko COVID-19 masih sangat rendah. Ketegasan penegakan aturan demi mencegah penularan harus disertai kesadaran dan disiplin pribadi jika tak ingin diri sendiri atau keluarga menjadi salah satu jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Seharusnya bukan karena tak ingin dihukum atau didendak, tapi karena keselamatan nyawa orang lain ada di tangan kita.